Film Jendela Seribu Sungai yang diproduksi pemerintah kota Banjarmasin mulai tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia per 20 Juli kemarin. Hal yang diharapkan bisa menjadi sarana promosi kota Banjarmasin agar bisa menarik binat wisatawan berkunjung ke Banjarmasin. Tanya itu biar Komisi 2 berharap, film ini juga banyak ditonton masyarakat Indonesia, di mana selain untuk promosi juga sebagai penambah PAD kota. Pasol yasih penjualan tiket film akan dibagi dan masuk ke dalam hasil pendapatan daerah sebagai pemilik film. Ya harapan kita ke film JSS bisa viral dan bisa banyak penontonnya, harapan kita bagi dalam penontonnya, sehingga tujuan dari pemerintah-pemerintah untuk bisa mempromosikan Banjarmasin dan wisatawan Banjarmasin bisa tercapai. Di sisi yang lain juga tentunya untuk PAD sendiri, kalau banyak penontonnya otomatis juga ada pemasukan ke PAD. Jadi otomatis tiket yang dijual melalui bioskop-bioskop itu, sebagiannya ada hak royalti bagi pemilik film yaitu pemerintah penontonnya. Belum ada sih, belum ada informasi tentang pembagian yang berapa persen, mungkin nanti bisa diperjelas lagi di BINAS. Sementara itu, film Jendela Seribu Sungai sendiri dibuat untuk mempromosikan kota Banjarmasin dengan total dana sekitar 6 miliar rupiah. Film Jendela Seribu Sungai diangkat dari novel dengan judul yang sama karya Miranda Seftiana dan Alvesina Subli. Bercerita tentang tiga orang anak yang memiliki cita-cita, yakni Kejora, Arian, dan Bunga. Namun mimpi mereka terhalang oleh orang tuanya sendiri. Selain menceritakan perjuangan cita-cita, film juga menampilkan sejumlah objek wisata di Banua, khususnya keindahan sungai. Adenwar Duta TV Banjarmasin